Alasan penutupan rumah sakit lapangan karena pasien covid menurun Wali Kota Ambon, Risat Wahana PSI menyatakan Kebijakan penutupan rumah sakit lapangan oleh pemerintah Kota Ambon karena angka pasien terkonfirmasi covid menurun Hal ini terlihat dari ditutupnya dua seluruh fasilitas yang dijadikan sebagai rumah sakit lapangan yang dioperasikan oleh pemerintah Kota Ambon Kebijakan penutupan dilakukan agar tidak memberatkan dalam hal pembiayaan Dikatakan Wali Kota sesuai komitmen yang dibangun antara Pemkot dan pihak penyediaan fasilitas seperti hotel, penginapan, dan lainnya Jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus maka fasilitas-fasilitas tersebut kembali dapat digunakan sebagai RSL Dirinya menjelaskan penutupan rumah sakit lapangan menjadi indikasi yang kuat bahwa perkembangan covid di Kota Ambon semakin terkendali dan menurun jauh Dampak dari penutupan tersebut juga memberi dampak pada pelonggaran tempat usaha hiburan seperti karaoke, bioskop, dan tempat bermain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat Riset mengakui kondisi Kota Ambon berada pada zona kuning atau risiko sedang dan tidak menutup kemungkinan turun ke zona hijau Oleh karena itu, dia berharap warga Kota Ambon tidak euforia tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar Bagi warga yang belum menerima vaksin, dihimbau untuk mendatangi lokasi maupun gerai vaksinasi yang dibuka Pemkot Ambon karena dengan vaksinasi akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok Tapi kalau nggak ditutup, itu kan akan berat buat kita karena kita harus terus membayar Tetapi hampir seluruh hotel itu kan kita sudah buat komitmen Kalau misalnya ada perkembangan terakhir misalnya COVID itu ya naik kembali ya paling tidak dengan komitmen yang kita bangun bisa kita buka lagi rumah sakit lapangan Tapi kita berdoa semoga ini bisa terus kita kendalikan Sebelumnya, jurubicara pengendalian COVID-19 Kota Ambon Joy Adrians yang dikonfirmasi DMS Media Group menyatakan rasa optimisme akhir Desember 2021 vaksinasi tahap pertama di Kota Ambon capai 100% Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Ambon hingga tanggal 9 Oktober 2021 vaksinasi mencapai angka 74,9% Warga kota telah menerima suntikan vaksinasi tahap pertama Sementara untuk vaksinasi tahap kedua berjumlah 116.092 orang dari target 274.194 atau 42,3% Dirinya berharap sampai dengan akhir bulan Oktober suntikan vaksinasi tahap kedua dapat mencapai 50% dan 80% untuk vaksinasi tahap pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!